Oke halo teman-teman kembali lagi bersama saya disini saya Diki dari Marketing Indihome Witel Telkom Jakarta Utara Nah mungkin bagi teman-teman yang sudah berlangganan Indihome mungkin sedang mengalami perubahan dari tagihan Indihome nya Dan pada video ini saya akan menjelaskan ke teman-teman kenapa ada perubahan tagihan Indihome Jadi seperti yang kita ketahui bahwa sebelum melakukan pemasangan Indihome tentu saja dijelaskan Baik itu dari marketingnya, baik itu dari kantornya, baik itu dari FCC Telkom Pusatnya Saat konfirmasi kita dijelaskan bahwa harga Indihome flat tidak berubah selama berlangganan Nah perubahan-perubahan dari tagihan Indihome sendiri berbeda-beda teman-teman Sesuai laporan yang kami terima juga dari beberapa pelanggan Ada yang naik tagihan paketnya, ada yang di bawah 100 ribu, ada juga yang di atas 100 ribuan Nah tentu saja ini menjadi suatu pertanyaan bagi pelanggan Indihome apabila nanti di kemudian hari ada perubahan tagihan Indihome Nah pada kesempatan ini saya akan menjelaskan ke teman-teman Jadi teman-teman yang perlu teman-teman ketahui dulu yaitu saat melakukan pemasangan Indihome Jadi jika di saat ini untuk pendaftaran Indihome diwajibkan melakukan pembayaran biaya pemasangan setelah selesai instalasi Indihome Lalu kemudian untuk tagihan berikutnya itu dibayarkan di bulan kedua Jadi misalkan teman-teman ambil paket yang paket study yang 30 Mbps dengan FUP-nya 500 GB Maka harganya ada di 315 ribu Maka setelah instalasi Indihome yang teman-teman bayarkan yaitu biaya pemasangan saja Kalau biaya pemasangan saat ini yaitu 250 ribu Nah setelah selesai instalasi maka pelanggan diwajibkan untuk melakukan pembayaran biaya pemasangan sebesar 250 ribu Lalu selanjutnya di bulan berikutnya atau di tanggal 5 sampai tanggal 20 bulan berikutnya Teman-teman akan mendapatkan tagihan lagi tagihan Indihome Jadi untuk pembayaran Indihome sendiri itu dibayarkan setiap tanggal 5 sampai tanggal 20 per bulan Jadi jika misalkan teman-teman pasangnya di tanggal 30 Maka di tanggal 5 bulan berikutnya teman-teman akan mendapatkan tagihan lagi Maka yang dihitung nanti bukan hitungan full dari harga paket ini teman-teman Tapi hitungannya perlu rata Dihitung dari tanggal pemasangan sampai nanti muncul tagihan di tanggal 5 Nah itu saja yang dibayarkan oleh pelanggan Oke kita lanjut Untuk perubahan-perubahan daripada tagihan Indihome sendiri itu berbeda-beda teman-teman Jadi sebenarnya Indihome itu memang sudah sesuai dengan kebijakan Sudah sesuai dengan aturan bahwa harganya flat Selama pelanggan tidak melakukan add-on Nah misalkan teman-teman mengambil Indihome yang internet sama TV Nah jika semisalkan teman-teman mendapatkan internet sama TV Dan untuk channelnya sudah ada sekitar 109 channel Jika pelanggan hanya menikmati channel yang sudah disediakan di awal maka harganya tetap flat Tapi jika semisalkan pelanggan melakukan add-on Add-on itu adalah penambahan misalkan channelnya Misalkan teman-teman di channelnya belum ada HBO Maka di layar TV kan biasanya muncul Nah itu hanya penawaran teman-teman Jadi apabila di klik nanti akan disuruh berlangganan Nah jika teman-teman melakukan konfirmasi dengan channel ini Itu jatuhnya add-on Misalkan teman-teman klik berlangganan Maka otomatis nanti HBO nya akan pelanggan dapatkan Dan untuk tagihannya itu digabungkan di tagihan paket Indihome Nah itu bisa saja terjadi perubahan harga paket Indihome di bulan berikutnya Nah seperti itu Jadi itulah kenapa ada perubahan paket jika sudah melakukan add-on channel Lalu selanjutnya bisa juga jika semisalkan teman-teman pada saat mendaftar Indihome Teman-teman mengambilnya internet sama telepon Maka jika semisalkan teman-teman melebihi penggunaan teleponnya dari kapasitas yang sudah ditentukan Maka itu jatuhnya tagihan akan naik juga teman-teman Jadi untuk telepon rumahnya itu hanya disediakan 300 menit per bulan saja Melebihi dari 300 menit maka pelanggan diwajibkan membayar tagihannya sesuai dengan paket telepon yang sudah digunakan Nah dan kemudian jika misalkan teman-teman hanya menggunakan 300 menit saja Maka harga Indihome tetap flat Jadi itulah beberapa masalah-masalah yang dihadapi oleh pelanggan selama ini Yang apabila kami cek nanti ternyata pelanggan sudah melakukan add-on Pelanggan sudah melebihi penggunaan telepon yang sudah ditentukan Lalu jika semisalkan teman-teman mengalami perubahan paket Indihome Oke jadi ini beda ceritanya lagi ya teman-teman Jika semisalkan teman-teman tiba-tiba mengalami perubahan tagihan Indihome Tanpa teman-teman sudah melakukan add-on Tanpa teman-teman sudah menggunakan telepon lebih dari kapasitasnya yang sudah ditentukan Namun tiba-tiba naik saja Nah ini bisa jadi kesalahan dari base hitam juga dari pusat teman-teman Dan untuk mengatasi ini teman-teman bisa laporkan ke 147 Nanti akan dilakukan pengecekan Dan apabila teman-teman tidak pernah melakukan add-on Tidak pernah menggunakan kapasitas telepon lebih dari yang sudah ditentukan Maka tagihan Indihome akan dikembalikan ke harga normal Oke lalu kita lanjutkan teman-teman Satu lagi Jadi jika misalkan tidak ada perubahan paket Indihome Bisa juga disebabkan oleh paket promo yang teman-teman ambil Nah jadi ini penting banget sebelum teman-teman melakukan pemasangan Indihome Wajib jika misalkan teman-teman mendaftarnya di sales Maka teman-teman harus menanyakan lebih detail Tentang paket dan tagihan yang akan dibayarkan setiap bulannya Dan seperti sebelumnya ada paket-paket yang ditawarkan oleh Indihome Dimana paket promo yang harganya lebih murah Misalkan dulu ada yang Rp275.000 Dan Rp275.000 itu hanya promo sementara saja Ada istilahnya promo terbatas Jadi jika teman-teman nanti sudah menggunakannya misalkan lebih dari 3 bulan Maka harganya kembali ke normal Nah ini nanti teman-teman tanpa sadar paket yang sudah di misalkan Teman-teman sudah ambil paket promo terbatas Dan kemudian teman-teman tidak mengetahui lebih detail untuk tagihannya Maka bisa terjadi nanti di bulan ketiga akan kembali ke harga normal Untuk tagihan Indihome nya Jadi misalkan harga normalnya sekarang Rp315.000 Lalu ada paket promo Dan biasanya sih ini dijelaskan semua ya teman-teman Jadi kalau teman-teman mau ambil paket itu Kalau misalkan di sales Nah ini dijelaskan semua Tapi kalau misalkan teman-teman mendaftarnya di situs Teman-teman nanti bisa daftarnya di link deskripsi video ini Dan jika nanti butuh bantuan untuk menanya-nanya Seperti apa tagihannya pakainya Nanti bisa hubungi saya Untuk nomor saya nanti saya taruh di deskripsi video ini Oke jadi semisalkan Paket normalnya Rp315.000 Nah kemudian ada paket promo terbatas Jadi ada dua paket promo ya teman-teman Ada paket promo yang memang harganya flat Ada juga promo terbatas Biasanya promo terbatas ini adalah paket Indihome Yang nanti tagihannya akan berubah setelah promonya habis Dan lalu ada paket promo Dimana paket promo yang biasanya ini Misalkan paket promo Rp315.000 Maka harga paket promo ini itu Sebenarnya flat selama berlangganan Jadi ketika teman-teman mendaftarnya di harga promo Maka harganya tidak berubah selama berlangganan Jadi ada dua paket promo ya teman-teman Oke jadi seperti itu teman-teman Mungkin ada teman-teman yang bertanya-tanya selama ini Kenapa ada perubahan-perubahan di tagihan paket Indihome saya Oke jadi kita lanjutkan di video berikutnya nanti Terkait beberapa geluhan-geluhan Indihome yang masuk ke saya Dan di video berikutnya saya akan tetap bahas teman-teman Oke sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih